assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau bikin camilan dari telur daun bawang dan susu bubuk ya bunda ini udah saya siapkan bahan-bahannya disini ada 3 putih telur 3 batang daun bawang 1 buah wortel susu bubuk 1 bungkus berat 27 gram lalu air 250 ml tepung terigu 200 gram garam 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh nah disini langkah pertama saya akan siapkan terlebih dahulu untuk sayurannya ini saya akan potong-potong terlebih dahulu daun bawangnya ya kita potong-potong tipis seperti ini oh ya bunda sambil nonton jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya ini kita bikin tipis-tipis aja seperti ini cukup saya sisihkan dulu daun bawangnya lalu saya lanjutkan wortel ini wortel ini wortel saya potong-potong juga saya potong dulu tipis-tipis melebar seperti ini nah selanjutnya ini dipotong-potong adu kecil ya sudah cukup ya sayurannya sudah selesai saya sisihkan dulu selanjutnya satu bungkus susu ginko nya saya akan larutkan dengan 250 lili air putih ini kita larutkan susunya ya aduk-aduk dulu nah setelah larut kita sisihkan lagi susunya nah selanjutnya ini saya siapkan wadah lalu saya pecahkan 3 butir telurnya lalu garam kita aduk-aduk kita aduk menggunakan spatula aja ya seperti ini kita campur telur dan bumbunya terlebih dahulu nah setelah tercampur seperti ini selanjutnya saya masukkan daun bawang dan wortelnya daun bawang dan wortel lalu saya aduk kembali kita aduk lagi sampai tercampur lagi selanjutnya saya masukkan tepung terigunya semua kita masukkan dan ini kita campur lagi jangan dimasukkan susu cairnya dulu ini kita campur-campur sampai tepungnya ini kelihatan basah semua dengan telur tidak kelihatan tepung kering ya benda nah seperti ini setelah dirasa tepungnya sudah kelihatan basah semua ya selanjutnya saya masukkan susu cairnya sedikit-sedikit sambil kita ini ini nanti adonan makin lama akan encer ya benda kita campur-campur seperti ini nah setelah susu cairnya menyusut saya tambahkan lagi susu cairnya kita campur lagi sambil kita tekan-tekan biar cepat menyatunya ya telur tepung sayuran dan susu cairnya setelah lagi saya tuang sisa susu cairnya semua dan saya aduk kembali kita aduk sampai benar-benar tercampur udah pas kalau kurang asin bisa ditambahkan garam ya selanjutnya saya siapkan pen untuk masak telurnya ini ini sudah saya siapkan pen saya menyerahkan api saya panaskan dulu pennya dan saya olesi dengan minyak abis aja jangan banyak-banyak ya minyaknya benda jadi telur sayurannya ini sedikit kayak kita bakar ya kita goreng gitu setelah pennya panas sebelum dimasukkan adonan harus kita aduk-aduk lalu ini saya masukkan satu sendok sayur seperti ini kita tipiskan nanti kalau sudah sedikit mengering pinggirnya kita balik ya mengering tinggal tengahnya kurang kurang selanjutnya saya akan balik kita balik seperti ini kita masak lagi nah ini pastinya sudah matang saya melihatkan seperti ini warnanya sudah sedikit kecoklatan selanjutnya saya akan sisihkan dulu seperti ini mudah mudah banget kan bikinnya kita sisihkan dalam satu wadah lalu sebelum dimasukkan lagi adonan kita oles tipis lagi dengan minyak aduk-aduk dulu sebelum dimasukkan adonan masukkan sambil kita kita tipiskan seperti ini yang kedua juga sudah matang bisa disisihkan lagi ini bunda camilan dari telurnya sudah selesai sudah matang semua jadinya banyak banget bunda selanjutnya ini siap untuk disajikan untuk cara ngeji sesuai selera bunda saja bisa juga kita lipat seperti ini kita lipat bisa dilipat seperti ini kita sisihkan bunda hasil camilan dari telur susu bubuk dan sayurannya jadi camilan yang enak bisa untuk sarapan bisa untuk bekas sekolah bisa untuk nge-mail sambil nonton tv yang banyak menggandung gisi silahkan dicoba ya bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati